Surat terakhir loli untuk ibu usai dicoret dari kakak Nikita Mirzani telah angkat tangan pilihan dia. Terungkap isi surat terakhir loli untuk Nikita Mirzani Setelah identitas anak sulung itu resmi dicoret dari kakak, loli memberikan surat terakhir untuk Nikita Mirzani. Kini loli merasa sudah ikhlas dan melepas ibunya yang berbulan-bulan mengalami hubungan buruk dengannya. Di sisi lain Nikita Mirzani sendiri menyerah dan angkat tangan. Permasalahan dengan sang anak sulungnya itu tak kunjung selesai, kayaknya udah dicoret dari kakak deh tuh loli. Serius itu udah dicoret dari kakak, ujar Nikita dikutip dari Youtube Nextra Entertainment. Tak cukup sampai disitu Nikita juga berseloroh, putrinya itu juga tak bakal mendapat warisan darinya nanti. Hingga segala jenis asuransi jiwa dan lainnya akan dihentikan olehnya. Gue cerita sedikit ya, ahli waris dia sudah gak dapet asuransi sudah di-stop. Asuransi jiwa semua segala macem di-stop, ungkap Nikita Mirzani. Dari kakak sedang diurus jadi anakku dua, imbu Nikita Mirzani. Menanggapi hal tersebut melalui sahapan akrab Laura Meizani akhirnya angkat bicara. Melansir dari postingan Instagram pribadinya, Ed1Aura, yang diunggah pada Selasa, mengunggapkan perihal isi hatinya. Yang mau ia mengaku sudah ikhlas apabila namanya dihapus. Sang ibu dari kakak, ahli waris, hingga asuransi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!